Salam Guys kita belajar di Yohanes 11 Ayat 21 Maka kata Marta Kepada Yesus Tuhan Sekiranya engkau ada disini Saudaraku Pasti tidak mati Kata Marta Seandainya Tuhan ada disini Dimanakah Tuhan Saat kita memerlukan Kehadirannya Waktu itu Marta berharap Saat Saudaranya Mengalami pertolongan Tuhan ada Tapi Ternyataannya Waktu itu Tuhan tidak ada Dan Marta bilang Seandainya Tuhan ada disini Saudaraku tidak mati Nah Beberapa jawaban yang harus kita Pelajari tentang Pertanyaan si Marta Tuhan ada Tuhan ada Pada iman kita Jadi Mujijat ada Lahir karena iman Tuhan ada Juga Di dalam iman kita Setiap orang yang beriman Harus yakin Bahwa Tuhan itu ada Diberani 11 Ayat 6 Nah Bagi Marta Dan Maria Dalam menghadap Setiap masalah Harus pertama Yang mereka ingat Adalah Yesus Yohanes 11 Ayat 3 Tuhan Yesus Bertanya Adakah Iman Pada mereka Ya Di Yohanes 11 Ayat 5 Iman Ia Memanjakan Iman pada setiap orang yang Ditolongnya Ya Nah Perlu diketahui Bahwa Imanmulah Kepada Tuhan yang menyelamatkanmu Ia ada pada Kerelaan kita Memuliakan dia Beribadah Menyembah kepada dia Beriman kepada dia Yohanes 11 Ayat 4 Ia tidak akan hadir Pada saat Kita Belum siap Memuliakan Dia Yohanes 11 Ayat 6 Kita hanya meminta Tanpa menyadari Bahwa Untuk Kemuliaan Tuhan lah Apapun Yang kita minta Dan doakan 1 Korintas 1 1 1 Tuhan ada Pada Kesehatian kita Kesatuan kita Kesatuan umatnya Kesehatian Atau kesatuan Adalah dasar Dari Kehadiran Tuhan Matthew 18 Ayat 20 Kesehatian Adalah dasar Dari berkat Masmur 1 3 3 Ayat 1 Mereka Ya Matthew 18 19 Selanjutnya Tuhan ada Pada hati Yang hancur Karena Maria menangis Maskullah Hati Tuhan Yesus Yohanes 11 3 3 4 Jadi Ada kalanya Guys Hati yang Hancur Air mata Yang tercurah Tersungkur Bersujud Di lantai Atau di tanah Hati Tuhan itu Tergerak Untuk menolong Allah berdiam Di atas hati Yang hancur Di masmur 5 1 19 Jadi Ketika Hati kita Hancur Merendahkan diri Maka di 2 Tawari 7 14 Jika umatku Merendahkan diri Disitu Tuhan akan memilihkan Karena kata-kata Merendahkan diri Tuhan senang Tuhan memberkati Terima kasih